HAD Channel Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sehingga walhamdulillah Kita masih bisa Datang ke tempat yang mulia ini Ke salah satu rumah diantara rumah-rumahnya Kedalam salah satu taman Di antara taman-taman surga Yang ada di dunia Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menerima segala amal ibadah kita Dan menjadikannya sebagai pemberatan Allah Alhamdulillah InsyaAllah pada kesempatan ini Dan insyaAllah seterusnya mungkin Kita akan belajar Satu tulisan yang sangat tebal ya Saya bilang tebal Ini terjemahannya Segini Segini terjemahannya Yaitu satu tulisan Dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala Yang berjudul Adda wa dawa Adda itu adalah Penyakit Sedikit cerita tentang buku ini Penulis aslinya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Beliau tidak pernah memberikan judul yang pasti terkait buku ini Jadi tidak ada judul pastinya beliau mengatakan Tidak pernah beliau menuliskan Terkait judulnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim 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 obatnya. Jadi kalau Antum misalkan nanti dapat buku judulnya Aljawa Bulkafi ya samalah dengan buku ini 11-12. Tidak ada bedanya. Kalau cetakan yang pertama dengan judul Aljawa Bulkafi itu ya ot-ot. Kalau Ad-Dawad-Dawah ya Ba'wan gitu kan. Sama gitu. Tidak ada bedanya. Jadi tidak usah bingung penulisnya satu isinya juga satu. Cuma yang familiar yang sampai ke Indonesia ya judulnya adalah Ad-Dawad-Dawad penyakit beserta obatnya. Nah buku ini secara umum berbicara tentang bagaimana cara kita melembutkan hati. Kenapa penting kita belajar tentang cara melembutkan hati? Karena hati itu sebagaimana kata Nabi Yesus Salam, dia itu sebagai raja. raja dari anggota tubuh kita. Yang mana kata Nabi Yesus Salam, kalau rajanya bagus, seluruh anggota tubuhnya akan bagus. Tapi kalau rajanya jelek, ya apa namanya, rakyatnya pun ikut. Jelek. Makanya Nabi Yesus Salam benar-benar mengingatkan kepada kita terkait masalah hati. kata Nabi Yesus Salam, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut baik. Tapi kalau segumpal daging itu jelek, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut jelek. Dalam ungkapan yang lain, para ulama pernah mengatakan, innal jasadallah yakhluminal hasad. Namanya jasad itu tidak ada yang kosong dengan hasad. Jadi semua kita di sini nih, anak, antum, semuanya, itu punya hasad. Ada hasad sama orang. Tapi bedanya, Al-Karimu Yuhfi, kalau orang yang mulia, orang yang dia itu ngerti tentang dampak buruk dari hasad, dia akan meredam hasad itu. Dia akan tahan dari dirinya, tidak akan dikeluarkan hasad tersebut. Tapi kalau orang-orang yang lain, maka dia akan menampakkan hasadnya. Baik melalui lisannya, ataupun melalui perbuatannya. Karena dia tidak senang kepada orang lain tersebut. Oleh karena perlulah untuk kita belajar tentang bagaimana cara kita melembutkan hati. Bagaimana supaya hati kita ini senantiasa berada dalam kondisi prima. Karena Allah SWT pernah berfirman dalam Al-Quran, يَوْمَ لَيَنْفَأُوا مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَاللَّهَ بِقُلْ بِنْ سَلِيمُ Sesungguhnya pada hari kiamat, harta, anak yang kita banggakan semuanya di dunia, tidak akan dipandang sama Allah Ta'ala. Tidak ada bermanfaat. Manfaatnya ketika kita masih hidup, antum punya harta, antum impakan, itu baru bermanfaat. Antum punya anak, antum didik dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha, baru dia bermanfaat. tapi kalau di akhirat, maka Allah mengatakan, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيِ وَاُمِّهِ وَاَبِي وَصَحِبَتِهِ وَدَانِهِ Semua lari dari kita. Keluarga kita lari, bapak, ibu kita lari, anak, istri kita lari. Tidak ada ceritanya orang bangkit di hari kiamat, nanti kemudian, oh anakku sini, 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 gitu kan. Oh ini istriku. Gimana, kamu mati duluan gitu. Tidak ada kayak gitu-gitu. Semua lari dari kita. Istri lari, anak lari, kita pun lari. Orang tua lari. Kita lari dari orang tua kita. Semua akan menanggung dirinya sendiri. Dan orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang memperhatikan hatinya selama dia hidup di atas muka bumi ini. Oleh karena aja mas sekalian, penting untuk kita bagaimana memperhatikan masalah hati ini. Tapi insya Allah kita akan mulai belajar dari buku ini. Dan saya tidak akan lama-lama dari buku 5. Kita langsung ke bab yang pertama. Kalau jengan punya buku, enggak apa-apa. Saya kalau saya pakai terjemahan ini ya. Ustaka Imam Syafi'i. Bisa nanti mungkin nanti mencari. Karena ada terjemahannya lain kalau masalah ya. Tapi saya pakainya yang ini. Jadi cari yang pentahkiknya itu Syiali Hasan Al-Halabi. Karena secara pentahkik hadith, beliau luar biasa bagus. Baik, kita masuk ke bab yang pertama. Di mana bab yang pertama itu, penulis memberikan judul terkait masalah hal-hal yang berkaitan dengan doa. Kita mulai dari doa. Ya doa itu penting. Doa itu adalah ibadah yang sangat mulia aja mas sekalian. Saking ibadahnya doa ini, bahkan Nabi SAW beliau mengatakan doa itu merupakan doa itu merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. oleh karenanya seorang tidak boleh meninggalkan yang namanya doa. Dia tidak boleh meninggalkan yang namanya berdoa kepada Allah. karena orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang pasti dikabulkan doanya. Meskipun tidak dikabulkan di dunia, di akhirat pasti akan diberikan jawabannya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda? Seorang yang berdoa, dia akan mendapatkan satu dari tiga kondisi. Kondisi yang pertama, Allah kabulkan doanya sesuai dengan permintaannya. Jenen-jenengan minta apa dikasih. Bahkan yang lebih baik daripada itu. Ya Allah saya minta kendaraan. Mungkin ekspektasi kita kendaraan itu kita minta sama Allah ya. Ya yang biasa-biasa. Ternyata Allah berikan lebih daripada itu. Jadi Allah mengabulkan permintaan kita sesuai dengan keinginan kita bahkan lebih baik daripada itu. Atau yang kedua, Allah tidak memberikan seperti apa yang kita minta. Tapi Allah menjaga kita dari musibah yang semisal dengan apa yang kita minta. Ada orang minta tambahan rizki. Minta tambahan penghasilan mungkin. Penghasilannya tidak nambah-nambah. Cuma Allah menjaga dia dari sakit supaya dia tidak keluar uang. Kan kalau ke dokter kan keluar uang kan? Makanya salah kalau ada orang bilang gatal tangannya keluar uang. Itu kalau gatal terus otomatis ke dokter kulit. Keluar uang. Gimana ceritanya orang gatal tangannya kemudian keluar uang itu? Berarti ada masalah di tangannya itu. Kalau sudah ke dokter kulit kan lumayan daftar registrasinya, belum nanti konsultasinya, belum obatnya. Ya keluar uangnya banyak. Ini enggak ada ceritanya orang gatal tangan kemudian dihubungkan dengan uang. Nah ini pembodohan publik. Saya katakan pembodohan publik. Enggak usah percaya kayak gitu-gitu. Jadi dijaga sama Allah Ta'ala. Dijaga kesehatannya. Dijaga yang lainnya. Subhanallah. Supaya tidak keluar uang kita yang banyak. Memang secara kuantitas tidak bertambah. Tapi diberikan keberkahan-keberkahan hidup yang lainnya. Anak tidak mudah sakit. Kemudian kehidupan kita ini ya diberikan kemudahan sama Allah Ta'ala sehingga tidak harus mengeluarkan uang-uang yang banyak. Artinya benar-benar dijaga sama Allah Ta'ala. Dihindarkan dari penyakit yang dapat menjadikan kita mengeluarkan uang. Ada pun yang ketiga. Kita Nabi SAW enggak diberikan di dunia. Dua-duanya tidak. Tidak dikabulkan. Tidak diselamatkan dari musimah semisal. Tapi itu akan menjadi tabungan kita di akhirat. Dikala kita butuh asupan pahala nih. Untuk memberatkan timbangan amal kebaikan. Ternyata Depositu pahala antum habis. Tabungan pahala antum enggak ada sudah. Tapi di antara kebaikan dan rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah akan berkata kepada para malaikat. Coba lihat. Siapa tahu dia punya doa yang sering dia panjatkan dan belum kita kabulkan. Maka dilihat, dilihat, dilihat. Ternyata ada. Dan itu yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Oleh karena jaman sekalian jangan pernah kita itu malas berdoa. doa itu gratis. Gratis doa itu. Saking mulianya doa itu dan saking kita disuruh banyak berdoa sama Allah Ta'ala Allah menjadikan di dalam kehidupan kita ini waktu-waktu mustajab di dalam berdoa itu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Andai kata kita kalau mau ya mengamalkan semua waktu-waktu mustajab itu mungkin sehari itu bisa 10 kali atau mungkin lebih daripada itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti tiga malam terakhir di waktu sujud itu sujudnya sudah berapa kali? Satu rakaat kan dua kali sujud. Betul kan? Kali dua. Berarti 17 rakaat kali dua. 34. Belum dalam sholat itu sebelum kita salam di tasyahud akhir. Berarti ada lima. Belum nanti antara adhan dan ikoma antara adhan dan ikoma itu lima kali. sehari semalam. Tinggal berapa itu? Diitung aja. Belum jenengan puasa Senin, Kemis. Berarti seminggu itu ada dua kali sebelum kita berbuka. Itu waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Belum nanti hari Jumat. Belum nanti ketika turun hujan. Kita kalau turun hujan itu bukan malah bahagia karena kita pakai berdoa. Ini malah bilang hujannya kenapa turun? Harusnya pakai berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu waktu-waktu yang mustajab di dalam kita berdoa. Belum kita didolimi sama orang. Kan kita sering didolimi sama orang. Dan itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa daripada jenengan doakan untuk orang. Doakan diri sendiri. Apa minta sama Allah Ta'ala? Karena doa itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Dikatakan disini oleh Imam Ibn Qoyim doa adalah obat yang amat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Karena ketika seorang dapat musibah yang sangat pertama kali dianjurkan adalah dia berdoa. Contoh apa yang diajarkan oleh Nabi Isa Salam kepada Ummu Salamah. Yang diajarkan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dia sangat cinta kepada suaminya Abu Salamah. Saking cintanya sama Abu Salamah Ummu Salamah ini mengatakan aku tidak pernah menemukan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Padahal waktu itu hidup Nabi Isa Salamah. Tapi kan bagi mereka nikah sama Nabi itu perkara yang wah luar biasa gitu kan. Nggak mungkin, mustahil. Akhirnya Ummu Salamah datang kepada Nabi datang kepada Nabi mengabarkan Ya Rasulullah Qatufiyya Abu Salamah. Sesungguhnya Abu Salamah itu telah meninggal dunia. Maka apa kata Nabi Isa Salam kepada Ummu Salamah? Diajarkan satu doa. Yang mana doa itu kita disuruh untuk memperbanyaknya kalau kita dapat musibah. Musibah apapun minta dengan doa tersebut. Kata Nabi Isa Salam Allahumma jurni fi musibati wa akhribli khairi minha. Ya Allah berikanlah pahala dari musibah yang menimpaku dan gantilah musibahku ini dengan perkara yang lebih baik. Amalkan sama Ummu Salamah. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Ummu Salamah? Allah menjadikan Rasul menikahi Ummu Salamah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena dia meyakini bahwasannya doa itu merupakan perkara yang sangat luar biasa. Dan dia sangat dibenci oleh bencana. Makanya ketika seorang dapat musibah seorang disuruh berdoa kepada Allah. Yang mana ini untuk melembutkan hatinya terkala dapat musibah. Itu anak-anak hati itu suka lemas. Kadang-kadang itu berdampak kepada kerasnya hati. Jaman sekalian. Karena orang terkala dapat musibah. Ingat ya. Ketika kita dapat musibah akan banyak was-was di dalam hati kita terutama kita akan seudan kepada Allah Ta'ala. Kenapakah Allah memberikan musibah ini kepada kita? Kenapakah Allah begini? Kenapakah Allah begini? Makanya Nabi menutup pintu itu supaya kita tidak seudan kepada Allah Ta'ala yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang ketika dia berdoa ketika dia dapat musibah alalah dia berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan min ha. Ya Allah berikanlah aku pahala dari musibah dengan yang lebih baik. Ini harus kita amalkan. Jangan kita nggrutu dulu. Oh koi gini gini gini. Ada uang hilang itu uang saya gimana sopoh ngambil uang saya gini gini. Ini maling tidak tahu diri gitu kan. Maling tidak tahu akhlak katanya gitu. Namanya maling yang gak punya akhlak aja mah. Ada gak maling akhlak. Masa maling ketok pintu pak saya mau nyuri. Ada maling kayak gitu. Kita dapat musibah apapun. Mau besar mau kecil kita doa kita berdoa dengan doa tersebut. Pelajaran dari doa yang diajarkan oleh Nabi S.A.W. kepada Ummu Salama tadi bagaimana kita senantiasa menjadikan hati ini selalu terpaut kepada Allah. Kita bagaimana memautkan hati kita kepada Allah S.A.W.T. Kalau kita ini hamba yang lemah yang tidak punya daya tidak punya upaya. Dari sini kita tahu bahwasannya kita ini adalah hamba yang butuh kepada Allah. Dan cara kita itu menunjukkan butuh kita kepada Allah terutama ketika mendapatkan musibah adalah dengan kita berdoa kepada Allah S.A.W.T. Jadi amalkan doa ini kalau jenengan dapat musibah. Musibah apapun. Hatta musibah makanan antum dimakan sama putera atau putri antum itu musibah itu. Doakan bila perlu keras-keras dihadapan istri Allahumma jurni fi musibati wa akhlif di khairan minha siapa tahu istri masak lagi gitu kan. Anda ngerti ya. Berdoa doa masalah apapun musibah apapun berdoa kepada Allah S.A.W.T. Doa itu kata Imam Ibn Nukuyi akan memerangi mengobati mencegah menghilangkan ataupun meringankan bencana yang menimpah kita. Bagaimana peran dari sebuah doa ketika seorang mendapatkan musibah mendapatkan bencana lalu dia langsung berdoa kepada Allah paling tidak dari doanya dia akan langsung mendapatkan satu hal apa itu ketenangan hati hati menjadi tenang orang kalau saya berdoa pasti tenang hatinya terus usah bagaimana kalau saya sering berdoa tapi tidak tenang hati saya berarti hatinya itu bermasalah saya katakan hati itu bermasalah karena secara pandangan para ulama hati itu dibagi tiga yang pertama ada yang disebut dengan kolbun salim hati yang sehat atau hati yang selamat atau bahasa lainnya kolbussuhi hati yang sehat ini hati yang selalu dipupuk dengan Al-Quran dengan zikir kepada Allah dipupuk dengan kebaikan kebaikan dijaga hati ini dari kemaksiatan bahkan dijaga dari yang namanya Ron yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutafifin kallabal rona rona ala kulubihim makanu yaksibun ya itu Ron namanya kan hadis itu awalnya begini kata Nabi SAW innal abda idha akhto khati'atan nukitat fi kolbihi nuktatun saudah seorang hamba apabila dia melakukan maksiat maka Allah akan meletakkan satu titik hitam di hatinya tapi kalau dia istighfar dia bertobat kepada Allah dari dosa tersebut dia segera kembali kepada Allah hatinya dibersihkan sama Allah dihapus Ron tadi supaya tidak ada di dalam hatinya tapi kalau dia kembali melakukan maksiat yang lupa untuk dia beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah maka hatinya akan terus dipenuhi oleh titik-titik hitam tadi nah titik-titik hitam itu kata Nabi Sassalam itulah yang disebut dengan Ron apabila titik hitam itu akan terus banyak di dalam hati ini itulah yang menyebabkan hati kita akan menjadi jenis hati yang kedua yaitu hati yang sakit hati yang sakit hati yang akan mudah dimasuki oleh was-was segala macam saya kemarin kapan hari dihubungi oleh seorang ustad saya ini was-wasnya sudah tingkat tinggi gimana maksudnya setiap hari hampir lisan saya itu mengucapkan kata-kata kufur hati saya selalu memikirkan tentang bagaimana saya harus keluar dari agama ini saya kalau mau datangi teman yang sole saya tidak bisa akhirnya saya hanya dengar kajian lewat youtube saya katakan inilah contoh orang yang tidak pernah memperhatikan hatinya dia lupa untuk bagaimana membersihkan hatinya maka jangan sampai membiarkan dosa itu masuk ke dalam hati jamah sekalian oleh karenanya Nabi Nabi ketika mengutus Mu'addi bin Jabal dan Abu Ayyub Al-Ansori ke negeri Yaman diantara pesan beliau kepada mereka berdua apa kata Nabi 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 Assalam kalau kalian melakukan keburukan maka segera barangi keburukan itu dengan kebaikan diantara penafsiran dari hadis ini dari kalangan para ulama itulah yang disebut dengan istighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karanya kata Imam Malik rahimahullah namanya tobat itu adalah wazifatul umur kewajiban seumur hidup bukan kewajiban di masa tua tapi kewajiban seumur hidup mau yang muda mau yang tua semuanya wajib bertobat sama Allah ta'ala bahkan kata para ulama berdasarkan firman-firman Allah ta'ala 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 itu merupakan perkara yang menunjukkan yajibu alal fawr harus disegerahkan tidak boleh ditunda-tunda karena tak kala seorang menunda-tunda ta'abatnya bisa jadi dia itu akan meninggal dalam kondisi bergelimang dengan dosa dan itu tanda dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah dengan dia beristighfar dia berdoa kepada Allah ta'ala itu cara dia untuk membersihkan hatinya supaya hatinya itu tidak menjadi hati yang sakit supaya hatinya tidak dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati antum kalau sudah sakit hatinya jamaah hasad mudah sombong mudah ya kemudian su'udhan kepada orang mudah karena semua akan masuk ke dalam hati itu terutama penyakit hasad ini berbahaya hasad ujub bangga dengan amal ibadah namanya ujub itu lihat orang beribadah menganggap remeh dia bangga apalagi bentar lagi musim kurban ini lihat orang kurban kambing menganggap remeh memang dia sedang kurban sapi tapi melihat orang kurban kambing itu dianggap remeh sama dia itu tidak bagus seperti itu kalau ada dalam diri kita rasa seperti itu jamaah kenalilah itu tanda-tanda hati kita sedang sakit maka segera untuk diobati tapi antum jangan nanti pergi ke dokter spesialis penyakit dalam jangan yang ada antum dikasih obat kimia resep dokter nanti tapi caranya untuk mengobati itu datang ke masjid datang ke alihikmah duduk dengar pengajian itu obatnya tidak bisa antum datang ke dokter spesialis nanti bilang dok saya ini kalau lihat tetangga itu beli barang baru kok saya sakit hati gitu loh apa obatnya yang tidak ngerti dokternya mau gimana pun tidak ngerti tapi datangnya itu ke bengkel hati ke bengkel akhlak yaitu ke masjid kita belajar syukur-syukur kalau antum punya bukunya antum baca buku ini ini bukunya luar biasa aja mas kalian tapi gak tahu mungkin 50 tahun baru habis kita buku ini tapi saya berusaha untuk setiap pertemuan itu saya singkat saya sampaikan inti-intinya kalau baca semua yang gak habis taib anda pun yang ketiga jenis hati itu jenis hati yang mati apa itu hati yang mati ya hatinya orang-orang kafir yang tidak mau menerima keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah ta'ala mengatakan dalam Al-Quran apakah hati mereka itu ada gemboknya jadi hati itu bisa digembok tapi bukan berarti gemboknya nanti gemboknya yang kayak kita fahami cukup baik gitu enggak maksudnya gembok hati itu hati tidak bisa masuk tidak bisa dimasuki yang namanya nasehat kalau dikasih nasehat mental kalau disuruh beriman mereka mental ya diberikan nasehat nasehat kebaikan mereka gak mau mendengar itu contoh-contoh hati yang mati diingatkan tentang azhab Allah ta'ala diingatkan tentang nikmat Allah terkait surga mereka tidak ada bergetar-getar hatinya biasa-biasa saja mereka hanya sibuk dengan kehidupan dunia yang mana kehidupan dunia itu termasuk salah satu racun diantara racun-racun hati makanya ketika para ulam menyebutkan sumumul kolbi diantara racun-racun hati itu salah satunya adalah hubbud dunia cinta terhadap dunia itu racun hati makanya jengan kalau sudah ada rasa cinta terhadap dunia ingat hati-hati ini sudah mulai masuk racun-racun hati ke dalam diri kita maka segera untuk kita kembali kepada Allah selalu berdoa kepada Allah supaya hati kita tidak selalu terpaut kepada dunia tapi jadikan dunia itu sebagai jembatan untuk mengejar akhirat kita nabi nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam subah hadith yang diriwetkan imam al-hakim dari sahabat alibin abitolib radiyallahu ta'ala anhu bahwasannya nabi mengatakan ad-doa silahul mu'min doa itu senjatanya orang beriman dan ini dipraktekkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bukan hanya sekedar ngomong nabi itu praktek diantara bentuk nabi mempraktekkan doa itu sebagai senjata orang beriman tatkala perang badar tatkala perang badar karena kita tahu bagaimana cerita perang badar itu kita langsung ke bagian intinya ketika nabi sallallahu alaihi wasallam dikabari oleh seorang sahabat yang yang pergi mengintai jumlah pasukannya orang-orang musyrikin dikatakan kepada beliau orang-orang musyrikin itu jumlahnya sekian ya persenjatannya sekian begini dan begini lalu apa yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam tenda apa yang beliau lakukan bukan beliau memikirkan strategi perang ini sudah bukan memikirkan strategi perang sudah lagi tapi sudah kaitannya pasrah diri kepada Allah ta'ala dengan segala kemampuan yang kita miliki beliau mengangkat kedua tangannya bahkan disebutkan dalam riwayat sampai-sampai saking tingginya beliau mengangkat tangan itu ridak yang menutupi beliau itu itu jatuh karena tangan beliau itu diangkat dengan tinggi-tinggi kalau jangan pernah lihat khutbah istisqa itu kayak gitu dia sampai ketiak beliau itu kelihatan kata kata Abu Bakar Siddiq r.a karena Abu Bakar yang waktu itu melihat nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya seraya meminta kepada Allah apa jawaban apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma anjis wa'daka wa'atani ya Allah janjimu tunaiikan pada hari ini intuklah khadil issoba lantukbad fil ardi ba'dal yaw kalau sekiranya kau muslimin kalah pada hari ini misalnya engkau tidak akan pernah disembah di atas muka bumi ini selama-lamanya kalau misalnya kau muslimin kalah pada waktu itu jamaah sekalian tidak akan ada yang namanya majjid al-hikmah gayung sari tidak ada nabi mengangkat kedua tangannya sampai abu bakar masuk ke dalam tenda beliau dengan mengatakan hasbuk ya rasulullah hasbuk cukup cukup Allah pasti akan mendengarkan doamu cukup ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nabi terus mengulang-ulang doanya kepada Allah ta'ala Allahumma anjis wa'daka wa'atan ya Allah tunaikan janjimu tunaikan janjimu kata abu bakar siddiq hasbuk hasbuk cukup ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tidak akan pernah sama kinakan dirimu pasti Allah akan mendengarkan doamu dan ternyata terbukti ketika perang maka kaum muslimin pun dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari situ sebuah pelajaran yang diambil oleh para ulama terkait masalah pelajaran dari perang badan itu diantaranya mereka menyebutkan itulah pentingnya kita berdoa kepada Allah ta'ala makanya cuma lihat agama kita segala sesuatu yang kita mau lakukan aktivitas apapun pasti ada doanya pasti ada doanya dari bangun tidur sampai jenengan mau tidur lagi itu doanya ada semua coba Antum lihat coba Antum perhatikan segala aktivitas apapun yang ingin Antum lakukan semua itu ada doanya Antum bangun tidur ada doanya Antum mawudu ada doanya selesai wudu ada doanya masuk keluar kamar mandi ada doanya kalau perkara yang remeh saja berkaitan dengan keluar masuk kamar mandi Nabi mengajarkan tentang doanya bagaimana dalam perkara-perkara yang besar mana contoh perkara besar seorang mendapatkan musibah berupa ada kematian seorang mau pergi safar seorang mau perang seperti itu seorang dalam hal-hal yang lain bahkan dalam masalah yang sangat-sangat vital sekali seorang sekedar mendatangi istri saja itu ada doanya karena memang kita hidup ini kaum muslimin bagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita tidak pernah melepaskan sedikitpun hubungan kita dengan Allah melalui sebuah doa makanya rugi orang-orang tidak berdoa itu padahal Nabi S.A.W. mengajar kita banyak doa sesaat bin Wahab Al-Qahtuni punya kitab namanya Hisnul Muslim apa sih Hisnul itu? Hisnul itu artinya benteng benteng seorang muslim jadi jangan kira benteng seorang muslim itu antum bangun pagar tinggi-tinggi bangun tembok tinggi-tinggi itu bisa ditembus sama syaitan mau tinggi apapun tembok antum syaitan itu bisa masuk ke dalam diri antum tapi ketika antum membentengi diri antum dengan doa itu tidak akan bisa ditembus oleh syaitan lihat bagaimana Nabi S.A.W. mengatakan menceritakan tentang orang yang selalu kalau keluar masuk rumah baca doa di kalas syaitan sedang berdiri di depan pintu melihat ada pengguninya masuk rumah dengan mengatakan Assalamualaikum apa kata syaitannya? berkata sama teman-temannya lama bita lakum fil yaum tidak ada tempat kalian nginap hari ini sudah pergi cari hotel lain cari hotel lain pergi ke rumah yang satunya sama juga yang pemilik rumah juga mengucapkan doa kalau masuk rumah sama juga katanya tidak ada tempat nginap kita hari ini kita cari rumah yang lain antum mau makan ada doanya kita berdoa sama Allah Ta'ala ketika kita makan kemudian kita berdoa kepada Allah maka syaitan mengatakan oh gak ada bagian kalian dari makanan ini cepat cari makanan yang lain tapi kalau kita gak berdoa oh dia ikut makan dia asyik makan Ustaz kok gak ada syaitannya yang gak ada syaitannya itu gak bisa lihat kenapa bisa lihat syaitannya tapi dia ikut makan bersama kita sehingga menjadikan makanan tersebut hilang berkahnya itu yang menyebabkan makanan itu hilang berkahnya makanya Nabi mengatakan disini ad-doa silahul mu'min doa itu senjatanya orang beriman senjatanya orang beriman kalau orang beriman sudah melepaskan senjatanya gimana dia mau perang antum prajurit dia bawa senjata kira-kira gimana caranya menyerang musuh sementara musuh yang antum harus lawan ini musuh yang tidak terlihat gak terlihat musuhnya ini setan gak ada yang pernah melihat setan siapa yang pernah melihat setan yang antum melihat setan-setan misalkan ada yang bilang saya pernah melihat setan Ustaz bentuknya harimau itu bukan wujud aslinya itu menjelma namanya setan itu gak ada yang pernah melihat aslinya seperti apa dia terbuat dari api pernah gak antum melihat setan dalam wujud aslinya terus apa manfaatnya lihat setan juga ada manfaatnya supaya antum dikatakan sakti gitu bisa melihat setan orang bisa melihat setan itu adalah orang-orang yang imannya berada pada titik rendah karena hukum asal setan tidak bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia karena Allah mengatakan kalian melihat kalian tidak akan bisa melihat mereka tapi mereka melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa lihat mereka jadi hukum asalnya setan lihat manusia manusia tidak bisa melihat setan tapi ada satu setan yang bisa dilihat setan dari kalangan manusia yang suka ngajak kepada kemaksiatan yang suka ngajak kepada keburukan itu namanya setan dari kalangan manusia makanya Allah berfirman dalam surat An-Nas min syarril waswasil honnas kita berlindung dari waswas syaiton baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin karena banyak nih waswas manusia ini ke dalam diri kita yang menyebabkan hati kita menjadi hati yang sakit nah perlu untuk dijaga aja mas kalian kemudian kata Nabi SAW wa imaduddin doa itu merupakan tiangnya agama jadi dengan seorang sering berdoa maka dengan seiring itu pula dia telah mengokokkan agama di dalam dirinya wa nurus samawati wal'or dan doa itu merupakan cahaya untuk langit dan bumi itu doa luar biasa doa itu makanya doa itu merupakan obat yang sangat mujarab jamah sekalian obat yang sangat luar biasa obat yang penting yang tidak boleh antum tinggalkan antum kalau sakit berdoa antum dapat musibah berdoa dapat nikmat pun antum berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah meninggalkan yang namanya doa anak-anak kita sejak dini itu diajarkan masalah-masalah doa ini supaya mereka itu tidak pernah istilahnya tidak pernah hatinya tidak terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam salah satu doa di antara zikir pagi dan petang yang sering kita ucapkan apa kata Nabi SAW ya hayu ya qayyum birahmatika astagir aslih lisya'ni kulla walatakilni ila nafsi tarfata'in wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri ya birahmatika astagir dengan rahmatmu aku memohon pertolongan memohon perlindungan kepadamu dari segala apapun namanya istighosa itu adalah memohon perlindungan kepada Allah dari segala musibah dari segala mara bahaya dari segala malapetaka yang akan menimpa diri kita kalaupun malapetaka itu menimpa diri kita maka itu sudah menjadi takdir dari Allah tapi kita disuruh untuk berdoa meminta kepada Allah supaya kita dilindungi dari malapetaka tersebut bukan nanti malah cari cari benang gantungkan di leher ambil ayat Al-Quran ditulis dilipat pakai lakban hitam kemudian ditaruh disininya ditanya apa itu oh kalung loh kok ada itu-itunya ya ini penangkal mara bahaya enggak bisa itu enggak bisa itu syirik sama Allah misalnya dulu nih kita sebagai orang tua suka ngalungkan sama anak itu itu kalau dalam bab tauhid namanya tamimah kalau di orang Arab jahiliya dulu tamimah itu berasal dari tali busur panah itu yang sudah mulai awus nah mereka lepaskan itu kemudian mereka ikatkan di leher hewan ternaknya atau bayinya dalam rangka untuk menjaga mereka supaya tidak terkena penyakit air itu dulu asalnya begitu tapi sekarang sudah canggih jadi pakai itu dalam rangka untuk menjaga dari mara bahaya dari corona ada yang pakai itu juga sebagai alat untuk menjadikan wanita kesemsem banyak ya sepertinya enggak boleh apalagi para pemuda ini antum ganteng insya Allah diterima sama para wanita ya kalau antum pas-pasan jangan carinya yang ganteng yang cantik ya yang setara aja ada-ada yang datang sama kita Ustaz tolong carikan jodoh buat saya kriteriannya gimana kalau bisa hafal 30 juz antum hafalannya juz 30 itu belum selesai Ustaz gimana maksudnya antum cari yang 30 juz antum sendiri belum hafal juz 30 aja belum selesai yang ada yang ada bukan antum yang dapat Ustaznya yang dapat itu itu Ustaznya yang dapat sama ada kemarin pada hari Ustaz ada enggak jodoh kalau bisa jodohnya empat kriteria cantik kaya raya nasabnya bagus agamanya bagus gimana kira-kira temui kalau bisa kalau bisa ada Ustaz kaya gitu-gitu tolong kabar kita iya ada ada kabar yang untuk mana duluan insyaallah jadi apa namanya jaga bukan pake gitu jadi berahmatika astagid lupa kata Nabi S.A.W aslih lisan ikula perbaikilah segala urusanku nah di akhirnya ini yang paling penting dan janganlah engkau menimpahkan sedikitpun urusanku itu meskipun hanya sekejap mata itu namanya terfa'in terfa'in itu kaya gini loh itu namanya terfa'in ada satu detik gitu gak sampai ya bayangkan cuma segitu doang itu gak boleh kita menyandarkan urusan itu kepada diri kita itu sangat butuhnya kita kepada pertolongan Allah dan itu diwujudkan dalam bentuk kita berdoa berdoa sama Allah sekuat apapun antum berusaha aja kalau antum tidak berdoa Allah tidak akan mendengarkan Allah tidak akan memberikan kemudahan makanya doa itu adalah sebagai cara untuk memudahkan pertolongan Allah kepada diri-diri kita saya sering sampaikan kepada teman-teman dulu kita terkadang ya dulu di masih masa-masa mahasiswa itu kan kadang-kadang ada masa-masa kita itu gak punya uang gitu kan gak punya uang pinjam sama orang kesalahan kita itu suka langsung datang ke manusianya tidak minta sama Allah dulu itu kesalahan kita padahal yang memegang hati manusia itu adalah Allah cara supaya dia mau membuka hatinya untuk kita datang sama Allah kita doa ya Allah saya ini dalam kondisi teresak saya gak punya uang semoga orang itu bisa meminjami saya kita itu salahnya begitu kita tidak pernah datang kepada Allah pertama tidak pernah meminta dulu kepada Allah tapi langsung datang kepada manusia dengan asumsi kita yakin karena dia baru dapat kiriman dia pasti bisa meminjamkan kepada kita enggak enggak mesti seperti itu itu salah satu bentuk kesimpulan yang keliru atau bukan kesimpulan ya hipotesis antum yang keliru salah hipotesis seperti itu yang harus kita lakukan pertama kali datang sama Allah berdoa sama Allah minta sama Allah supaya Allah membuka hati orang-orang yang kita datangi untuk kita meminjam minjam uang sama dia kalau memang kita dalam kondisi butuh ini yang salah dalam diri kita mau minta bantuan sama orang tapi tidak minta dulu sama Allah dalam bentuk kita berdoa makanya Allah akan memberikan kehinaan kepada kita kata para ulama cukuplah kehinaan yang Allah berikan kepada kita ya tetkala manusia itu menolak apa yang menjadi hajat kita kepada mereka mereka menolak untuk membantunya itu suatu kehinaan kepada diri kita dan itu enggak baik jangan salah maka jangan pernah kita lupakan kepada Allah terlebih dahulu dalam riwayat yang lain dalam riwayat Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ad-do'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil do'a akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi artinya apa yang sudah turun berupa takdir dengan kita berdoa bisa jadi akan bermanfaat makanya contoh hujan kita berdoa yang tadinya Allah itu mau menurunkan hujan itu untuk banjir banjir besar maksudnya tapi kalau banjir komplek itu sudah wajar itu apalagi sini gayung sari sini ya setengah jam aja banjir itu Masya Allah ya itu sudah tengah betis itu kalau dua jam banjir gimana gayung sari ini saya belum pernah lihat dua jam banjir itu setengah jam banjir sudah depan sudah full masa mata kaki naik dikit tapi cepat juga surutnya yang tadinya hujan itu hujan yang menyebabkan banjir atau mungkin turunnya di persawahan yang tadinya akan menyebabkan tanaman rusak tapi dengan seorang petani berdoa atau seorang hamba berdoa ya Allah berikanlah kami hujan yang bermanfaat Allah pun menjadikan hujan itu hujan yang bermanfaat itulah doa memberikan manfaat kepada yang akan turun atau yang belum turun seperti seorang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala misalkan akan dapat musibah tapi dia berdoa kepada Allah Ta'ala ya Allah semoga safar yang akan saya lakukan tidak mendapatkan kendala apa-apa semoga saya dijaga sampai saya selamat pulang sampai ke rumah safarnya kan belum tapi kita sudah berdoa kepada Allah Ta'ala maka dengan doa tersebut ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga kita dari keburukan keburukan yang mungkin akan terjadi di dalam safar kita mungkin timbul pertanyaan ustad bukankah takdir itu tidak bisa dirubah bukankah takdir itu tidak bisa dirubah nah ini yang perlu dipahami takdir itu itu dalam pandangan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada takdir itu dibagi tiga ada yang disebut dengan takdir azali yaitu takdir yang telah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi yang kita kenal dengan istilah lauhul mahfud itu tidak ada yang tahu semuanya yang tahu adalah Allah Ta'ala faham sampai di sini baik ada yang disebut dengan takdir sanawi takdir yang sifatnya tahunan yang mana takdir tahunan ini diambil dari takdir lauhul mahfud itulah yang berada di tangan malaikat itu yang Allah turunkan pada setiap malam laylatul qadar makanya kenapa disebut dengan malam laylatul qadar malam tersebut karena pada malam tersebut malam diturunkannya takdir karena al-qadar itu sendiri artinya apa takdir bisa dipahami nih jama dan itu sifatnya satu tahun jadi satu tahun yang akan antum kerjakan ke depan itu sudah ditaruh di tangan malaikat terus ada namanya takdir mingguan yang diambil dari tahunan tadi ya jadi dipecah lagi dari lauhul mahfud ke tahunan pindah yang ketiga takdir secara mingguan dan takdir ini diangkat pada dua kali setiap hari Senin dan hari Kamis berdoa antum akan mengangkat tangan itu sudah dicatat sama Allah ta'ala di dalam lauhul mahfud tapi takdir yang turun kepada malaikat itu tidak ada tulisannya antum berdoa itu belum ada tulisannya belum ada catatannya tapi ketika antum berdoa yang akan dicoret oleh malaikat dicoret oh hari ini tidak jadi musibah karena dia doa maka diganti dengan keamanan gitu caranya pusing ya saya juga pusing dulu tapi yang penting intinya antum faham takdir itu ada berapa 3 takdir lauhul mahfud yang cuma Allah yang tahu takdir sanawi yang sifatnya tahunan yang diambil dari lauhul mahfud misalkan nih 63 tahun itu ada namanya takdir yang selalu yakin pasti Allah akan mengabulkan doa kalian karena dengan kita berdoa itu akan memberikan manfaat yang luar biasa jamah sekalian terutama dalam masalah takdir tadi kita tidak ngerti ya harusnya kita keluar rumah Allah menakdirkan sebelumnya kepada kita kita akan terkena serempetan mobil kemudian kena gerangan air misalkan akhirnya Allah pun menjauhkan kita dari kubangan air tadi jaga kita dari perkara-perkara yang tidak baik kalaupun takdir itu adalah perkara yang baik yang telah Allah takdirkan menjadi perkara yang baik kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dan akan diberikan dengan yang lebih baik nah itu kaitannya antara doa dengan takdir bahwasannya tidak ada pertentangan hadis yang mengatakan doa itu dapat menolak takdir katanya takdir gak bisa dirubah maksudnya yang 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 ditolak oleh doa tadi yaitu takdir-takdir yang sifatnya tahunan yang ada di tangan malaikat riwayat yang terakhir hadis yang terakhir dari pertuan yang pertama ini bagian A bab satu bagian A dari tauban radiyallahu ta'ala'an bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la yaruddul qadara illa doa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa wa la yazidu fil umri illa lbir dan tidak ada yang bisa menambah umur itu kecuali kebaikan nah kaitannya dengan umur umur itu terjadi khilaf di kalangan para ulama ada yang mengatakan umur itu memang bertambah secara nominal dari 60 ke 61 sedangkan yang kedua yang mengatakan umur itu tidak bertambah umur itu sudah patent pas fix sudah usia antum kita berapa gitu loh tapi yang dimaksud dengan tidaklah yang menambah umur kecuali kebaikan bahwasannya setiap umur manusia itu akan diberikan keberkahan itu maksudnya dan saya lebih conong kepada pendapat yang kedua bahwasannya usia manusia itu tidak bisa bertambah tapi yang ada adalah usia manusia itu bisa berberkah setiap detik setiap menit yang kita lalui dari usia itu akan diberikan keberkahan oleh Allah dan cara untuk kita mengetahui usia kita berkah atau tidak jaman sekalian gampang ketika hari-hari antum waktu-waktu antum selalu antum isi dengan hal-hal yang bermanfaat kemudian sedikit melakukan perkara-perkara yang sia-sia itu tandanya usia antum itu berkah itu caranya untuk melihat tapi kalau kebanyakan duduknya kebanyakan nongkrongnya apalagi ibu-ibu kebanyakan ngerumpinya ini contoh usianya tidak berkah ke masjid bukan ngaji ya tapi malah giba orang izin ke suami pak ngaji ya sampai di sana sampai di masjid ketemu ya apa gosip kita hari ini cari gosip kalau bapak-bapak tahu istrinya ke masjid bukan untuk ngaji gak usah kasih bila perlu antar tunggu catat suruh ngadap ke depan jangan ngobrol ini datang ke masjid ngobrol ibu-ibunya giba subhanallah kadang-kadang bapak-bapaknya juga ada tenang ibu-ibu jangan ibu-ibu aja kita serang ini bapak-bapaknya juga ada juga kadang-kadang kadang-kadang tapi obrolan-obrol kayak gitu yang paling banyak ibu-ibu apalagi kalau kajiannya itu sudah dibalik layar dibalik hijab kita gak ngerti apa yang dilakukan ibu-ibu itu gak ngerti hanya Allah Ta'ala yang tahu sudah hanya Allah Ta'ala yang tahu kadang-kadang ada yang saking asiknya lagi kajian itu kedengaran suaranya ternyata lagi curhat ya kalau ngucurhat itu nanti setelah kajian jangan pas waktu kajian hormati ilmu jangan bukan ustaz yang dihormati tapi ilmunya syukur-syukur menghormati ustaznya itu lebih bagus lagi ilmunya yang antum harus dihormati ilmu itu harus dihormati bagaimana kita dapat memahami agama ini kalau kita tidak menghormati ilmu lihat Imam Malik Imam Malik itu kalau ditanya satu hadis beliau gak mau menyampaikan hadis kecuali harus mandi besar dulu itu Imam Malik udah kayak kita kan datang ustaz apa dalilnya ini oh dalilnya ini 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 gini dalam ini Imam Malik gak ya apa dalil apa hadis ini apa hadis ini sebentar kamu tunggu dulu pergi mandi beliau setelah itu keluar pakai parfum harum segala macam kalau kita enggak ya langsung sikat itu adabnya Imam Malik selalu menghormati ilmu makanya beliau itu sangat luar biasa sebagaimana diceritakan beliau itu kalau ngisi pengajian ngisi kelas ya murid-muridnya itu semuanya tunduk mendengarkan beliau sampai-sampai kalau ada burung yang hinggap di kepala itu burung itu tidak akan terbang itu Imam Malik ya bukan ustaz Gemah Imam Malik kayak gitu jadi usia itu saya lebih condong kepada pendapat yang tidak bertambah lalu kata Nabi S.A.W wa inna rojula layu romu rizku bidambi yusibuhu nah ini dia sesungguhnya seseorang itu akan terhalangi dari rizki disebabkan karena perbuatan dosa jadi diantara sebab dosanya kenapa seret jaman sekalian karena diantara diantara sebab kenapa rizkinya seret karena dosa yang kita lakukan makanya segala hal-hal yang itu sudah berpotensi menjatuhkan kita ke dalam perkara dosa ditinggalkan kalaupun ada dosa yang pernah kita lakukan terutama nih dosa yang paling bahaya ukukul walidain durhaka sama orang tua ya antum yang masih punya orang tua kalau antum gak bisa pulang tenkot doa orang tua itu penting meskipun antum sudah menjadi orang tua tetap antum butuh kepada doa orang tua antum meskipun antum sudah jadi kakek-kakek tapi antum masih punya orang tua tetap mintakan karena tidak ada ibadah yang sangat agung yang bisa mengalahkan ibadah jihad kecuali dua ibadah yang pertama menuntut ilmu dan yang kedua berbakti kepada orang tua itu dua ibadah yang penting dua ibadah ini itu lebih baik daripada antum berjihad di jalan Allah menuntut ilmu sama antum berbakti sama orang tua makanya kalau kita masih punya orang tua paling gak telpon lah sekarang tuh muda pakai video call segala macem dulu kan pakai tulis antum zaman masih muda bapak-bapak dulu kan pakai tulis surat menyurat nunggu postnya baru datang kadang-kadang ya satu minggu ibu belum tentu datang sekarang tuh gampang ambil hp tinggal telpon tanya orang tua gimana kabar ini penting bapak-bapak ibu-ibu sekalian meskipun anda sudah jadi orang tua sekarang ini punya anak atau punya cucu lah tetap orang tua kalau kita masih punya kalau masih hidup jangan pernah kita melupakan mereka coba minta doa kepada mereka mereka itu kalau ngangkat tangan saja itu sudah langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala apalagi mereka mengucapkan doa-doa mereka makanya Nabi SAW mengatakan apa ridho Allah fi ridho walidain ridho nya Allah itu tergantung ridho orang tua murkanya Allah itu kembali kepada murkanya orang tua bahagiakan orang tua kita nisyayat Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita jawa sekalian makanya yang masih punya orang tua coba upayakan untuk apa namanya menyambung hubungan yang baik jangan tunggu orang tua yang menyambung hubungan sama kita ini salah namanya anak yang menyambung hubungan dengan orang tua meskipun jenengan seorang wanita bilang sama suami dan suami harus membantu istrinya untuk bisa berbakti kepada orang tuanya jangan menjadi sebab istri itu menjadi durhaka kepada orang tuanya nah inilah bab yang pertama yang bisa kita ambil bagian yang pertama yaitu doa itu adalah ibadah dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam bab jangan tergesa-gesa meminta dikabulkannya doa ini yang sering terjadi dalam diri kita kita berdoa hari ini pingin nanti sore sudah terwujud ya gak bisa antum masukin proposal aja ke ke dinas misalkan itu nunggu seminggu kadang-kadang sebulan baru cair kok ya tak apalagi kalau proposal antum gak penting itu gak dicair-cairkan ini doa itu gak bisa langsung dikabulkan membalik kelapak tangan tidak ada stepnya ada masanya ada waktunya kapan akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi perajaman sekalian ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini kalau jengan ingin beli bukunya saya sarankan untuk membeli kalau belum punya karena bagus bukunya ya ya nanti waktu pengajian mungkin bisa jengan jengan bawa kalau ingin sama kayak saya biar nanti pembahasannya sama itu lebih bagus kadang-kadang beda terjemahan beda penerbit itu bentuk gaya bahasanya itu berbeda berbeda tidak sama saya sarankan gak apa-apa beli buku yang yang sama saja supaya lebih gampang lebih mudah untuk mencerna apa yang kita pelajari bersama-sama di tempat ini insyaallah kita akhiri dengan doa kapalatul majlis subhanakallahumma rabban nabi amdika insyaAllah lantas takfir kawadu bulaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh HAD channel indonesia 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 Terima kasih.